Banjir masih menjadi perhatian serius oleh pemerintah kota Jambi, khususnya di musim hujan ini. Pemerintah berencana akan membangun embung atau kolom retensi sebagai solusi penanganan banjir. Kota Jambi masih kerap direndam banjir bandang saat hujan lebat turun lebih dari 2 jam. Akibatnya sejumlah daerah di kota Jambi menjadi terendam banjir hingga masuk ke dalam rumah warga. Pemerintah kota Jambi akan menyiapkan solusi penanganan banjir di sejumlah daerah. Salah satunya membangun embung atau kolom retensi yang akan menampung dan meresap air agar tidak banjir. PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwoningsi, mengatakan pihaknya telah mengusulkan pembangunan embung tersebut ke pemerintah pusat. Pasalnya pembangunan embung itu membutuhkan angkaran yang cukup besar. Direncanakan, embung akan dibuat di kawasan pasar Jambi setelah aliran sungai dilakukan normalisasi. Jika saya masuk, saya mendapatkan laporan bahwa sudah disiapkan tanah yang tadi disampaikan kepada Pak 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 Pak, tanah-tanah untuk pembangunan embung daerah itu. Tapi karena pembangunan kolom retensi itu adalah pengenangannya pemerintah besar, maka tentu pemerintah daerah ya tidak bisa serta-merta untuk menjalankan dengan APBD-nya. Selain juga kita mempunyai keterbatasan untuk pembangunan dalam skala besar seperti itu. Tapi Alhamdulillah di awal tahun yang lalu saya bersurat ke Kementeri Pekerjaan Umum dan kami sampaikan bahwa di Kota Jambi ini sudah disiapkan lahan dengan langan itu, tak milih nomor sekian, nomor sekian, sertifikatnya saya tuliskan di situ. Mohon bantuan untuk Kementerian itu menindaklanjuti membangunkan kolom retensi. Dan Alhamdulillah dijawab, ya saat ini sedang dalam proses. Ditargetkan pekerjaan akan dilakukan tahun ini oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia. Diharapkan ini mampu mengatasi banjir di Kota Jambi. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!